Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana dia berjuang untuk bumi tapi dengan ngobrol yang seru Oke langsung aja gue panggilin karena dia udah ada disini Ini dia ner sumber kita Rifani dari Koproliklim Sini 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 coba Kita kasih dia duduk dulu nih Ini ya ciri khas aktivis bawa tumblr pasti Iya gak sih? SJW banget ya Udah itu pasti harus bawa tumblr Oke Rifani boleh kenalan dulu gak sih? Lo itu siapa? Dari mana? Dan sekarang tuh lagi berada di komunitas apa? Perlu banget Perlu dong Buat branding nih Buat branding Gue Rifani Gue dari komunitas Koproliklim Sekarang gue lagi sibuk untuk Menggayat anak muda untuk bersama Koproliklim Berbagi cerita Mengedukasi masyarakat anak muda lainnya yang terdampak Untuk peduli terhadap bumi Untuk peduli terhadap bumi Anak muda untuk peduli terhadap bumi Yes Oke Nah Lo tuh tinggal di mana? Ciputan bro Ciputan Itu tuh Ciputan apa sih? Jakarta Selatan atau Selatan Jakarta atau apa? Dulunya Selatan Jakarta Dulunya Selatan Jakarta Paling kojok banget Paling ujung Terus tiba-tiba ada pemekaran tuh di Banten guys Jadinya masuk Selatannya Tanggerang Tanggerang Selatan Iya Jadi kayak padahal ke Tanggerangnya jauh banget Tapi kayak di Jakartanya deket gitu ya Tapi beda banget tuh Kenapa? Ya iyalah coy Disini gak ucap Jaksel enggak gitu ya Tangsel juga enggak gitu Ya Allah Nah kemarin kan Ini menarik sih Riff ya Ciputan nih Berapa waktu lalu tuh Sempet dinobatkan jadi Daerah terpanas gak sih? Iya Lu denger dong beritanya kan? Gue sampe bikin tuh kontennya Ngobrol sama orang Ciputan Kayak pak emang beneran ya Ciputan tuh sekarang panas banget Terus kata bapaknya tuh pedagang gitu Oh iya beneran Ciputan tuh panas banget gitu Bahkan malem pun Juga ngapet ya Emang beneran ya? Pengetahuan gue ya Setelah gue tinggal Hampir 7 tahun di Ciputat 7 tahun? Iya 7 tahun ya Gue ngerasa sih Kalau dari 2015 Ke 2022 Gue ngerasa perubahannya Sangat jauh banget ya Dulunya kan Di awal-awal gue tinggal di Ciputat tuh Gue jarang pake kipas Bahkan gue gak pake kipas gitu loh Nah sedangkan sekarang tuh Malem aja gue harus pake kipas Lu kuat tidur gak pake kipas? Kuat sih dulunya Kalau sekarang kayak Aduh gak bisa tidur ya pun panas gitu Berarti emang sepanas itu ya Ciputat tuh Nah anyway Riff Lu kan tadi Jalan dari rumah nih ya Dari Ciputat Dari Ciputat ke kantornya Mada Ani di Pejaten Dari Tanggerang Selatan Ke Jakarta Selatan Gimana perjalanan lo? Macet gak? Gak macet banget sih Karena masih jam 2 kan ya Tapi Pas gue baru jalan dari kosan tuh Nyampe yang sebelum kelebak bulus itu hujan deres cuy Terus kayak Ujan deres? Iya Tiba-tiba gue harus yang berhenti dulu Pake jas hujan gitu kan Nah gue udah feeling tuh Pasti nanti di pasar minggu kagak hujan Terus kayak Pak bisa gak sih gak pake itu Kita nunggu bentar Jangan mbak nanti telat Kayak gitu kan Ya udah jalan Terus tiba-tiba tuh pas baru masuk yang mau ke arah ragunan tuh Terang benderang cuy Anjir malu nih Jangan-jangan nanti gue di kantor Alka Setengahnya basah Setengahnya enggak gitu Terus kayak Ya ternyata ini ya Tapi disini tuh tadi siang panas Panas loh Disana hujan deres Ujan deres cuy Gue kayak ngerasa malu sih Cuaca tuh sekarang kayak Apa ya gak bisa ditebak gitu gak sir? Iya Kayak ngambekan gitu Kayak ngambekan gitu Kemarin tuh hujan Dres banget Sampai banjir Dimana-mana kan Iya Tapi ciputut gak banjir cuy Makanya Jangan deh jangan Jangan-jangan Itu udah tambah kewas Udah macet Kalau banjir Wah udah gak Gak bagus banget lah Nah Kalau ngomong-ngomong Soal tadi lu lagi di Koperol iklim nih Ngebantu untuk Meningkatkan awareness Anak-anak muda Supaya mereka peduli Sama krisis iklim Kita nyebutnya Krisis iklim apa perubahan iklim? Bisa gak sih sebetulnya Pemenasan global lagi? Pemenasan global ya? Tapi nanti kita dihujat bro Iya sama SJW-SJW Kita nyebutnya krisis iklim aja Nah Selain itu Gue nih Kalau ngeliat Rifani ya Itu kayak setiap buka Grup WhatsApp gitu Grup WhatsApp soal Aksi untuk bumi misalkan Itu ada Rifani Grup WhatsApp di Di kelompok mana lagi Itu ada Rifani juga Terus kalau ikut Aksi Misalkan aksi kamisan Ada Rifani Ikut aksi Climate Strike Misalkan ya Ada Rifani juga Nah gue bingung Rif Lo itu Sebenernya ada di mana sih Itu Gue juga baca-baca Lo ikut di Apa tuh Kerja atau Something di Lapor Pak ya Lapor COVID Secara pekerjaan nih Gue kerja sampingan gue Di Lapor COVID Kerja sampingan lo Di Lapor COVID Kerja utama Oke kerja utama Kerja yang Aktifitas utama lo Iya Di Lapor COVID Nah Tapi kalau Untuk yang Main-main nih Main-main Hobinya Yang kayak Bertemu banyak orang Sekarang tuh lagi Fokus di Koprol Iklim Sama di Aksi Kamisan Itu aja sih Kegiatan gue Jadi lo Aktifitas utama Di Lapor COVID Sebagai apa? Sebagai Tim Advokasi Wih Serem juga Serius banget ya Jangan bahas itu guys Serus Terus Di Sampingannya Atau komunitasnya Di Koprol Iklim Sama Aksi Kamisan Sama Aksi Kamisan Di Koprol Iklim ini Lo Sebagai apa Dan ngapain? Lebih banyak Ke media kreatifnya sih Lebih banyak Media kreatifnya Oke Kalau di Aksi Kamisan Lebih kayak Nge-reach out Banyak anak muda Buat Tau nih Pelanggaran HAM itu apa Aksi Kamisan itu apa Tapi masih jalan gak sih? Jalan cuy Jalan ini ya? Lo gak tau udah mau 750 kali Kamisan itu 750 hari gitu 750 Kamis Tapi sejauhin Riff Yang lo liat Tadi kan lo udah gabung Di Lapor COVID Ini isunya Tentang kesehatan Terus lo gabung juga Di Koprol Iklim Yang which is ini Ngobrolin soal iklim dong Nah satu lagi Lo gabung di Aksi Kamisan Ngobrolin soal HAM Soal Sosial Humanism Nah dari ketiga Tiga Apalah Latar belakang yang berbeda ini Iklim iya Sehatan iya HAM iya Lu Apa sih yang ada di kepala lu tuh Kayak sampe Semuanya harus kuikutin gitu Sebagai anak muda Kayaknya karena gue Gue Gen Z gak sih? Gak ya? Gen Z tuh sampe Berapa sih? Gue pokoknya kelihatan 2000 ya? 2000 Lu kan 2002 ya? Ya mudah banget Mungkin Kalau dari perjalanannya Gue ngeliatnya lebih Gue belajar di Kamisan dulu sih Sebenernya Baru gue ke iklim Terus baru gue yang kayak Balik ke Lapor COVID Itu juga balik ke circle Yang Peraktifisan Di Kamisan juga gitu loh Nah Mungkin kalau masuk ke Koprol Iklim Rada unik ya Dan kemudian gue merasa Menemukan wadah baru di Di periklim itu ya Di Koprol gitu loh Karena kan Ketika gue 2016 Di kampus gue itu kan Lagi ada aksi tentang Nyemen kaki tuh Temen-temen gue nyemen kaki Nah Jemen bukan nyemen Bukan nyemen kaki Pake semen wah Nah Karena pake semen kan ya Terus Ini aksi apa gitu loh Nah Lo tau kendeng gak sih? Terus kayak Tau Gue kayak Kendeng ya Kendeng itu Dipati Nah Kenapa Kenapa Kalian aksi gitu loh Nah akhirnya Besok aja tuh Gue dibawa tuh Ke aksi Kamisan Oke Nah Waktu itu tuh Gue baru Tau Kamisan Nah Disitu kan Ada ibu-ibu Yang memang Aksi dari Kendeng Di depan istana Mereka bilang Tanah saya Diambil oleh Ganjar Waktu itu Ganjar Kayak gitu lah kan Tokohnya Ganjar Eh tokohnya Nah Terus kayak Gue ngerasa kayak Isu ini sebenernya Isu Isu lebih ke Kemanusiaan yang bagaimana Gitu loh Nah Waktu itu ada Gundretno Ada Yufatmi Ada Sukinah yang bilang Kita sebagai petani Yang kemudian Merasa dirugikan Karena alahan kita Diambil Terus Air di tempat kita tuh Jadi rusak Kita gak bisa Makan ikan yang di sungai Kayak gitu loh Nah Waktu itu Ini lingkungan banget ya Gitu loh Terus kayak Kan bisa Pindah ke tempat lain Waktu itu Kan gue berpikir praktis kan Emangnya Mereka gak menawarkan Untuk relokasi Kayak gitu kan Kalau kita pindah Kita harus Memikirkan Masa depan Yang baru lagi Bagaimana kita Membawa generasi Generasi selanjutnya Tapi Kalau kita melawan Kita berarti Memperjuangkan Mempertahankan Apa yang telah Ada di sana Dan kemudian Memperbaiki Masa depan Yang generasi Kayak gitu kan Terus kayak Gue mikir tuh Ibu ayah gue kan Di rumah Kalau di padang kan Juga petani Pekebun Kayak gitu kan Kalau Kalau tempat gue Digitin ya Gue ngerasa kayak Besok gue makan apa ya Mungkin gue lebih kemakanan sih Karena kan lebih makan Ya Besok gue gak makan Cabai lagi Gue gak liat Ibu gue ke kebun lagi Kayak gitu loh Mungkin ibu gue akan Berpikir sama Dengan ibu-ibu ini Terus kayak Dari situ kayak Aku gak Waktu itu kan Kalau kita berbicara Kendengnya sendiri Kan waktu itu Belum tergerak Anak mudanya Lebih ke ibu-ibunya Nah Temen gue yang Yang dari anak queen ini Temen-temen gue Ngajak yang kayak Review kita Bikin galang dana Terus bikin aksi bersama Kayak gitu loh Sama kita edukasi Ke orang-orang Ternyata Ini tuh harus di Di apa ya Dijangkau Lebih banyak lagi Anak muda yang berjuang Untuk isu-isu Seperti ini Nah dari situ tuh Kayaknya Gue berjuang di kampus doang Kayak ngajak sama anak kampus Sebenernya isu lingkungan itu Searjen apa sih Gitu loh Masih kuliah waktu itu Iya masih kuliah Terus kayak Akhirnya kita buka Forum-forum dimana Setiap hari Rabu Jauh lima sore itu Kita bahas Isu-isu yang Berkaitan dengan lingkungan Nah waktu itu kan Belum ada kata krisis iklim ya Nah waktu itu tuh Masih yang kayak Climate change itu kan Belum familiar Kayak sekarang kan Terus kayak Masih yang kata Kayak kerusakan lingkungan Kayak gitu kan Nah waktu itu Ya bahasnya masih yang Masih yang lembut-lembut lah ya Lembut-lembut Terus kayak pelusi udara juga belum Se-hype sekarang Kayak udah tuh jalan-jalan diskusi Nah tiba-tiba tuh 2018 itu Adalah yang kayak Greenpeace Yang ngadain aksi Itu ada Udah ada Nah adalah yang kayak Polusi udara Nah gue kan Gak terlalu Ya bodo amat lah Waktu itu kan Terus kayak Belajar emisi Kata-kata emisi itu Hal yang sangat Tabu banget ya Gue tanya tuh Sama temen-temen gue Yang adalah Namanya Ranita kan Apa sih emisi Nah itu tuh Berawal dari Yang namanya Pemenasan global Yaudah balik lagi Belajar nih bun Nah akhirnya disitu Gue kayak Cari-cari artikel sendiri Nah di 2019 Gue dikenalin sama temen gue Ada namanya NGO Namanya Boleh ya disebut ya Boleh 350 Indonesia Mereka tuh Nyari 30 anak muda Untuk Belajar tentang krisis iklim Nah Waktu itu kan gue ngerasa Kayak Gue aja gak tau ya Apa itu krisis Waktu itu masih pakai Climate Change Terus kayak Apa ya Nah waktu itu Untuk ikut itu Gue harus bikin Sebuah Apa ya Gak Gampang banget Posting sebuah foto Yang menggambarkan Keresahanmu terhadap bumi Nah waktu itu Lu kiri bawah Gue posting foto Greenpeace lagi Aksi Aksi yang Tentang plastik Nah Kenapa gue ngambil plastik Gue juga gak tau sih Terus kayak Gue bersastraria lah Di Instagram gue kan Terus tiba-tiba Dua hari setelah itu Gue dapet email kan Terus kembali kan Bahasanya Langsung energi terbarukan Fosil fuel Dan gerakan Anak muda Terus kayak Apa juga Fosil fuel gitu kan Nah Terus belajar disitu Apa yang kita lakukan Semua ini Berujung pada Emisi rumah kaca Gitu kan Emisi rumah kaca aja Gue gak tau Akhirnya belajar disitu Nah Yang jadi PR waktu 2019 Itu adalah Gerakan anak muda Kan belum masif banget tuh Tentang Krisis iklim Nah Waktu itu Kita tuh Punya PR Ternyata cuy Terus kan Gue gak punya Kelompok-kelompok yang memang Peduli banget Sama isu Fosil fuel ya Nah Waktu itu tuh Ternyata tujuan dari Kelas itu adalah Itu kan Agustus Agustus 2019 Nah Itu persiapan untuk Jedai iklim Nah Kata jedai iklim ini Apa lagi kan Terus Waktu itu Yang dikeluarkan toko adalah Greta Tanber Terus kayak Siapa Greta Tanber Siapa nih doi Kenapa lo gak bawa Ibu-ibu kendeng aja nih Bahasanya disini Nah Waktu itu Salah satu fasilitator nih Jawab Kenapa bawa Greta Tanber Adalah Karena dia anak muda Terus merasa yang kayak Dia terdampak banget nih Dan Dia mewakili suara-suara Anak muda di dunia Kayak gitu loh Terus kayak Jauh banget gak sih Ngomongin gitu Terus kayak Waktu itu kan Berbicara emisi Ternyata mereka berbicara Tentang PLTU Nah Sedangkan anak muda di Indonesia tuh Gak familiar dengan kata PLTU Terus ada FABA Dan lain-lain gitu loh Waktu itu kan Kata PLTU masih dianggap yang kayak Membantu PLN Padahal kan Kalau kita telusuri Wah aduh Terus kayak Wah yaudah Dari situ tuh Jeda iklim Jeda iklim Pertamanya kan rame banget Gue tuh merasa Excited banget Untuk dateng ke sana Yang mana Gue kayak Yaudah besok aja lah Bimbingan sama dosen Yang penting gue bes Anjir lu serius Sampai ninggalin kuliah lu Terus kayak Gue janji kan sama Yang ikut anak-anak Jabodetabek Yang ikut acara yang kembali Itu kan cuma 5 orang tuh Yuk guys kita jalan Terus kayak Kayaknya gue gak ikut deh Terus kayak Ayo ikut Yang sampai gitu Kita bawa poster apa Gak usah bawa poster Gituin kan Terus kayak Oke Akhirnya gue dateng Disitu gue ketemu kayak Afu Utami Alexandra Karin Anak-anak muda Dan disitu Baru kenal ada Ada EXR Ada Ada Climb Ranger Terus kayak Gue harus masuk mana nih Gitu loh Gue mikir kan Gue udah disini Gue harus ikut kemana Karena kayak Gue harus punya wadah nih Dan punya Apa sih yang akan Gue perjuangin ke depan Berarti lu Ikut event ini Belum Jadi anggota Atau Timnya 350 Waktu itu Belum Jadinya kita cuman Yang kayak Ya udah Hasil Hasil dari acara itu Yang kita satu minggu Di Bali itu Kita Kalian bisa Menggerakkan anak muda Di daerah kalian Sedangkan gue tinggalnya Ciputat kan Ciputat aja Gak terlalu familiar Dengan kata itu Nah akhirnya Gue harus bergabung Ke jeda iklimnya Pertama dulu nih Gue liat nih Yang pertama lu gabungin Jeda iklim Jeda iklim Indonesia pertama Terus kayak Gue ngeliat Ada anak Greenpeace Waktu itu Gue kenal sama Kata Enter Nusantara Pokoknya Perikliman lah Perkomunitasan Yang akhirnya Anjir Ternyata itu komunitas ini Banyak banget Terus kayak Banyak banget artis Yang terlibat Waktu itu kayak Gue rasa terinfluenced Siapa-siapa Siapa artisnya Ada Nadine Nadine Waktu itu Gak ada Nikolasi Belum Belum Gue waktu itu Udah Udah kenal sama Aku Tapi ini isu yang lain Bukan di Kedisi iklim kan Wah siapa lagi ya Bentar Yang paling gue inget itu Kan Nadine ada dua tuh Nadine Dan Chandra Winata Sama Nadine Aleksandra Nah Waktu itu gue Lebih ke Nadine Aleksandra Kan anjir Mereka bela-belain Kesini nih ya Terus kayak Gue kan waktu itu Kayak lagi Fans-fans-fansnya Lalu kayak Akhirnya gue follow tuh Instagram Orang-orang itu Saking gue Gue follow XR Nah Waktu itu kan Bahasa-bahasa yang dibawa Di Masing-masing organisasi Ini Kayak Greenpeace kan Bawanya terlalu general Ya Kempen-kempennya Nah Kemudian gue beralis Lihat ke XR Pakai kebunan massal Anjir Apalagi Kayaknya Stop dulu deh Akhirnya 2019 Cari-cari wadah Gak nemu sih Sebenernya Akhirnya Temen-temen gue di kampus Kayak Yaudah kita coba Mulik-mulik sendiri aja deh Data-data Greenpeace Mungkin Terus juga Lihat Organisasi-organisasi Yang memang Ada di tapak Nah Waktu itu Temen gue lagi Belajar dan magang Di Jatam Oke Jatam Nah Akhirnya gue sering Dibawa ke Jatam Bahasanya tinggi juga sih Tambang di Kalimantan Bun Terus kayak Gue bilang Anjir Tambang itu apa lagi Terus kayak Akhirnya belajar Nah Gue itu dibawa Ke satu daerah Namanya Citatah di Bandung Tebing Citatah Iya Dan gue Gue menemukan hal yang sangat Relat Dan Waktu itu Gue habis baca Bukunya Ayu Utami Yang Bilangan Fu Oh Bilangan Fu Terus bercerita tentang Citatah Kemudian Dia lebih bawa ke politiknya juga Karena waktu itu Terus kayak Anjir Oh ini Citatah Terus kayak gue liat Oh ini wujudnya Yang sampe gue liat Tempat tentara berlatih Nah Disitu kan Mereka tuh terdampak oleh Fabric cars Gitu kan Nah Mereka Harus direlokasi Nah Disitu Anjir Ternyata dampaknya tuh Senyata itu ya Dan memang ada di Indonesia Kayak gitu Dari situ tuh akhirnya Gue sama salah satu temen gue Namanya Lampos Dia tuh Anak magangnya Jatam Waktu itu Nih Ayo kita belajar Ajak temen-temen kita di kampus Buat belajar tentang Perubahan iklim Ya sih Bisa ya Tapi kan Nanti pasti orang menolak Narasi-narasi itu Nah PR kita itu adalah Kita harus menyederhanakan dulu Kita gak usah bawa Kata perubahan iklim Tapi bawa Masalah yang ada Umumnya banjir Banjir di Tangsel Siapa sih yang dibapin Terus sampah di Tangsel Dikelola dengan baik gak Dengan pemerintah Saya kaya Wah serius ya Bu Nah disitu tuh Kayak jalan tuh jalan Tapi pandemi gitu kan 2020 2020 awal Nah disitu Berarti lu pertama kali Gabung atau turun ke tapak langsung Itu bareng Jatam Bareng Jatam Di isu yang Cita Tengah Yang Cita Tengah Oke Waktu itu ada Mbak Lulu juga tuh Di kelas Mentornya Mentornya Gue ngerasa Wah Diliat lah Nah dari situ kan Pas pandemi Ya orang diem aja kan Masih yang berbicara tentang Apa ya Apa sih pandemi Gitu kan Waktu itu tuh Kenapa gue tiba-tiba Dapet info Ada kelas iklim Nah kelas iklim tuh Kayaknya ada Ada 350 Madani sama Greenpeace kan Nah Waktu itu Gue daftar Ternyata semua orang tuh Dilolosin Jaya gue yang Seleksi ya Ada 120 Lebihan Anak muda Dan lolos semua Iya Yang daftar Dan itu tuh Anak muda yang Ada di berbagai background Gitu kan Nah yang uniknya itu Ketika gue Hari pertama gue Ikut kelas iklim Yang online itu Dan dimana gue Pakai zoomnya gue gak ngerti Waktu itu Nah gue tuh Langsung Connectnya sama Gia Kayak ada pertemuan relasi Gitu kan Gue sama Gia Terus Gia kan Bicara tentang Apa namanya Gue gak tau juga sih Kelas ini apa Gitu kan Tapi gue merasa terdampak Karena polusi udara Yang ada deket rumah gue Gue asma Gue anak Jakarta Utara Oh iya ya Gue perangkat dari apa ya Gitu Terus kayak Gue kayaknya melanjutkan Perjalanan gue yang Waktu kamisan Ketom kendeng Oh yaudah lah Sampai disitu Nah disitu tuh kayak Kita tuh sampai 10 kali pertemuan 2 bulan Eh 2 setengah bulan Lama juga ya Lama juga ya Terus kayak gue ngerasa Ini kayak kuliah ya Gantiin gue kuliah Terus kayak Pas itu Gue ngerasa Relap nih kelas Tapi bahasanya emang Rada beras sih Karena kita yang backgroundnya Gak Gak semua Gak semua Gak semua Nah yang gue salutin itu Disana tuh gak ada Hakim menghakimi Ya semua orang tuh Semua bisa belajar bareng Nah disitu Kita akhirnya Semakin hari kan Semakin berkurang tuh Nah waktu itu Di Pertemuan terakhir Mentor-mentornya Bilang gini Masa sih kalian udah Selama ini belajar Terus kalian gak mau apa-apa Kelasnya ditutup begitu aja Terus gue bilang Paling bisa tuh Mancing-mancing kan Lu tau lah ya Siapa yang mancing Mentornya itu kan Nah udah tuh Terus gue berpikir Wah iya Menarik Ini ada peluang gue Bisa belajar bareng Sama orang Tentang resist iklim Nah disitu tuh Gue yang kayak Waktu itu ada mas Tony Yang ngusulin Yuk kita bikin gerakan Anak muda yang beda Dari yang lain Terus kayak Wah Apa nih bedanya gitu Terus kayak gue chat Yang kayak Luri dia Yang Waktu itu sebenernya gue Gak terkoneksi secara baik Mereka itu bagian dari 120 orang tadi Iya Nah terus kata gue Ya udah sih Ikutin aja dulu Nah akhirnya Waktu itu mas Tony Dari 350 bilang Gimana namanya Gimana koprol aja Terus gue bilang Gue carilah arti koprol apa Anjir Kayak gini Olahraga Lu tahu gak sih koprol Gue tuh pertama denger Koprol iklim ya Ini apa Ini menggulingkan Ini koprol kayak gitu kan Apa gitu maksudnya Sampai gue tanya Koprol itu apa sih Ada singkatannya gak Tapi ada singkatan Iya Apa Komunitas Pro Keadilan Iklim Terus kayak artinya Ada keadilan iklim disitu Berat banget Berat banget Tapi kayak Ya sudahlah Namanya Harus unik kan Akhirnya Kita yaudah Kita pikirin Dikasih waktu Dua minggu nih Gimana Kalian setuju gak Dengan nama ini Atau kalian memulaskan nama Nah Waktu itu Orang-orang tuh Pada Gumilan Excited banget Gaya tuh kayak Jarang muncul Tapi kayak Dia gak hadir Tapi dia akan nanya gue Menarik ya Akhirnya Waktu itu adalah 32 orang Anak muda yang sepakat Ayo kita bikin komunitas Nah akhirnya Kita tuh sepakat Kita akan launching Di tanggal 28 Oktober 2020 Wih dikit lagi ulang tahun Oh iya Tolong guys hadir Di online Nah Akhirnya kayak Kita tuh pengen Menggerakkan anak buddha Gitu kan Nah kita Milih ketuanya aja Yang kayak bikin KPU-nya Wadah Bener-bener demokratis ya Siapa? Mas Ruby Nah disitu kayak Pemilihan Satu minggu Akhirnya Ya udah Persiapan untuk launching Dan launchingnya itu Kita gak tau mau ngapain Apa jadinya launchingnya? Launchingnya itu Kita menentukan manifesto kita Skoproiklim ini Mau dibawa kemana Berat ya Berat Anak-anak disitu kan Aduh Kita kayak diarahin Gituin ada yang mau kita Tapi gak apa-apa sih Terus kayak Akhirnya kita bikin zoom Bersama Ayo kita mau diarahin Kemana nih Terus kalian ngeliat Kategoris iklim itu gimana Nah Akhirnya kita Mikir bahwa Kita tuh bergeraknya Bukan untuk Kampanye-kampanye doang Tapi berupaya Kayak Menghidupkan Dan mengedukasi Orang-orang terdampak Di tapak gitu loh Lebih ke daerah Bukan yang Kayak Jakarta sentris banget lah Dan kita pun Anak muda yang terhimpun Dari Apa ya Berbagai daerah Yang Jakarta sentris Gitu sih Akhirnya kita memutuskan Filosofi kita sendiri Visi dan misi kita sendiri Ya Walaupun akhirnya Kita berkegitan online Gitu sih It's better aja sih It's better aja Tapi kan temen-temen tuh Kampanye-kampan Kampanye-kampan Sekarang tumbuh dengan Idealismenya sendiri Gitu kan Gak diarahin Filosofinya sendiri Ngomong-ngomong ada Dari daerah mana aja Kampanye-kampan Kampanye-kampan Paling ujung Paling ujung mana Ada Papua guys Asmat Ada Asmat Serius di Asmat Serius Dan Dia kan Dulunya kuliah di Malang Nah Karena dia memang Fokus di riset Namanya anggur Dia riset di hutan Sama-sama para pastor Di situ Yang lebih fokus ke Ketahanan pangan Untuk ngelawan Statementnya Food Ecstasy Terus ada di Maluku Hawa Oh maluku ada juga ya Ada Di situ Dia lebih banyak Bawa isu Yang kayak Kelaut Pesisir Pesisir Sama juga Lebih banyak Menanam adalah Perlawanan Kayak gitu Ada di Garut tuh Si Zulfa Dia ngajar Ngajar di pesantren Tapi Untuk yang Dia selalu menghidupkan Gerakan anak muda Dia selalu bawain Ini tuh kita terdampak Kita tuh Bukan harus sih Membawakan Gerakan kita tuh Dimana kita Ada Kita membawakan Basis Ada yang di Kalimantan Kalimantan Timur Luri Dia lebih fokus Ke itu sih Ke anak mudanya Dan berbicara tentang Apa yang terjadi di Kalimantan Ada gue Gue milang Sama Gia Yang dia berita baik Ada Karana Yang ngajar di SMA Di Surabaya Gue suka banget sih Sama dia Karena dia punya Punya skill Untuk membuat kurikulum Dan punya cita-cita besar Yang kayak Kita bikin kurikulum Untuk sekolah ini Tentang krisis iklim Tentang bagaimana berkata Terus gue bilang Ini kasihan bocah-bocah Terus Kalau gue Amang Gumil kan Gimana Gue bawain seni aja deh Terus kayak Gue bawain apa ya Gue ngajak-ngajak orang-orang aja Boleh gak Terus kayak Kata Gumil Tim kompor Tim kompor Ya udah gue di tim Sosial media aja Terus kayak Ya udah Akhirnya kita berjalan Yang berdasarkan Apa yang Kita bisa gerakin Gak yang Ngikut-ngikut Gerakan yang Umum gitu loh Nah Kadang-kadang tuh Orang nanya Kok pro iklim ini Berdasarkan ideologi Dari NGO ini Terus kayak Gue harus jawab apa ya Terus kayak Gak kok kita bergerak Atas inisiasi Kita bersama Terus kemudian Bergerak dengan Apa yang telah kita tetapkan Di manifesto kita Kayak gitu sih Oke Arif Kalau dari tadi nih Kayak Wah Aktivisme lo udah banyak gitu ya Mulai dari Dari kecemblung lah Istilahnya kan Lu ikut Merah SJW apa gue coy Merah SJW apa gue sekarang gitu Dari mulai Ikut Teman-teman Aksi gitu Terus ikut Apa tadi Foto ya Lomba Lomba Foto gak sih Dari T52 Terus akhirnya lo diberangkatin kembali Ikut kelas Ketemu teman-teman lain Dan sampai lo bisa bergabung bersama koprol iklim saat ini Nah Kalau dilihat-lihat Gue pengen tau nih Motivasi lo Sebagai anak muda Anak muda tuh Lu mageran aja gak sih Gitu kan Seharusnya gitu kan Aduh gue males banget nih Buka Instagram aja Tiap hari Gue bermanfaat Nah lo malah Lo melawan sebuah hukum Anak muda Lo malah Dimana-mana ada Lo aktivismenya lancar Bergerak Dimana aja Apa yang memotivasi lo Gue ngerasa Kenapa gue harus bergerak Sebagai anak muda Gue juga gak mau Terlalu kelisu juga Sejauhnya Gue ngerasa yang gak Dari Pernyataan yang Kenapa gue Ingin menggerakkan Isu ini Karena Gue ngerasa kalau gue Seperti Ibu-ibu di kendeng Harus berjuang di depan Istana negara Gue gak bisa sih Karena kayak Ngeliat Kondisi pangan Kondisi Gue sebagai Ibu gue yang Bapak ibu gue Bergelut di Pertanian Perkebunan Gue ngerasa Ya kalau gak kita Yang bergerak sekarang tuh Kapan lagi gitu loh Itu mungkin satu Yang kedua Ini tuh kebutuhan Mendesak yang Tiba-tiba Ya berbicara Lingkungan Berbicara Katanya Kedisi iklim ini adalah Mendesak banget Dan Arjen harus Diperjuangkan gitu Nah kemudian Apa yang menggerakkan gue Mungkin Situasi sekarang sih Situasi sekarang Situasi yang dimana Yang sebenarnya Anak muda tuh Bukan paham ya Tahu dengan krisis iklim Tapi kayak mereka tuh Gak punya wadah gitu loh Nah makanya gue pengen Yang kayak Setidaknya gue Mencoba untuk Merangkul orang-orang Yang udah paham Tapi mereka gak punya wadah Bukan paham sih Udah tau tapi Udah interest Tapi kayak Mereka gak punya wadah Kali aja dengan kita Merangkul orang-orang terdekat Kita punya circle Yang bisa Menyebarkan lagi Kayak gitu sih Menyebarkan lagi Gila-gila Intinya mendoktrin Mela gitu ya Menyedoktrin Tapi bener sih Riff Kayak Gue baca-baca Dan saat ini juga Udah banyak penelitian Yang menyebutkan Anak-anak muda Terutama Gen Z Gen Z Gen Z Itu tuh mereka Lebih aware Lebih interested Sama Isu lingkungan Politik Sosial Kemanusiaan Tapi mereka tuh Kayak Bingung Sebenernya Gue bisa ikut Berkontribusi tuh Dimana Sama siapa Dan kayak apa sih Bentuknya Iya gak sih Lo sempet ngerasain gitu gak Ya Mungkin Perjalanan dari 2018 ke 2019 Menggambarkan situasi itu Nah Kemudian gue ngerasa Ketika kita udah punya wadah pun Ya kita belum tahu Apakah wadah ini Akan berkelanjutan Kita kan juga bingung ya Gue kadang-kadang Di koprol aja Gue ngerasa kayak Selalu bertanya nih Setiap hari Senin kan Kita tuh remind Apa nih yang harus kita kerjakan Kedepannya Bersama siapa nih Kita akan berkolaborasi Nah Gue sedih tuh Kalau teman-teman di koprol Yang kayak slow respon Nah Waduh Gue ngerasa kayak Apakah gerakan ini Akan berkelanjutan Kemudian apakah Teman-teman ini Gak no life behind Gitu Apakah kita akan Selalu sustain ke depannya Kemudian apakah mentor-mentor kita Akan tetap bersama kita Kayak gitu loh Apakah anak muda Yang udah interes sama kita Tiba-tiba Anjir kok problem Gak ada apa-apanya Gue takut kayak gitu Nah Tapi enggak Tapi enggak ternyata guys Berkelanjutan Berkelanjutan terus Dan berimpact gak sih Berimpact Gue ngerasa Berimpact Walaupun Sebenernya kan Tujuan berdirinya koprol itu Adalah Kita memang Kelapangan Edukasi gitu loh Tapi karena situasi pandemi Yang Belum berakhir ya Kita masih Berupaya Online Tapi kita harus Reach out orang-orang Yang memang Kita ke acaranya Online bersama Kita belajar bersama Gitu sih Oke Nah Rif Ini satu pertanyaan lagi nih Untuk Untuk kita nutup ya Kayak seru banget Dari tadi ngobrol Sampai Waduh Banyak banget Perjalanan dari Mulai lu Bukan siapa-siapa Lu ikut Komunitas gitu Iseng-iseng Sampai akhirnya Lu berada di koprol sekarang Nah Dari aktivisme lu Selama ini Itu ngaruh gak sih Ke gaya hidup lu Kayak misalkan gini nih ya Gue Gue bergabung Dengan temen-temen lingkungan Gitu ya Kayak gue menyuarakan Supaya Ayo dong temen-temen Kita mengurangi Emisi karbon Dengan cara Naik transportasi umum Gitu kan Tapi gue setiap hari Masih bawa motor Astrea Yang kalau gue geber tuh Keluar tuh Asepnya dari Kedalamat gue kan Itu kan karbon dong Gitu Nah Aktivisme ini Berpengaruh Kayak Oh iya Jadi akhirnya gue kadang tuh Mikir Gue kayak harus naik angkot Kadang-kadang gitu Gue kayak naik kereta aja deh Nah Kayak misalkan Lu bawa tumbler juga nih sekarang Pasti kan Ada Ada hubungannya gak sih Kayak Gue ngomongin soal sampah tadi Pertama gue terjun ke isu sampah Masa gue masih tetep Beli Botol plastik gak sih Ngaruh gak ke kehidupan lu Aktivisme ini Mungkin Kalau kita berbicara Perjalanannya Sebenernya kan kita mikir nih Beli tumbler aja Ini mahal coy Di Di atas 50-an ke atas lah Gitu loh Mungkin Banyak orang yang Di awalnya Gue berpikir Anjir Ternyata untuk hidup Mencintai Ramah lingkungan Itu Mahal ya Mudah-mudiannya gede bun Terus kemudian Ada Problematis yang Tidak bisa dipecahkan Dalam satu hari Atau dua hari Gitu loh Yang bicara tentang Pembuatan stainless Pembuatan Apa sih Stroll Kayak gitu tuh Ternyata menimbulkan emisi Gitu kan Nah Ya kayak gitu tuh Sebenernya mempengaruhi juga Tapi menurut gue Ketika kita Mulai Memahami tentang Krisis iklim Memahami Apa yang buat kita bergerak Ternyata itu berimpak banget Yang kayak kita Bawa tumbler nih Kemana-mana Bawa air sendiri Gitu loh Nah itu tuh Sangat mengurangi Ya sebutlah kita beli Air mineral nih Terus kemudian Ya Kan somehow Ketika kita bicara Beli air mineral Yang harganya 5 ribu nih Satu Satu botol Kita kaliin Berapa kali kan juga Bisa beli satu tumbler Nah itu Which is kita Menghemat Uang jajan Uang jajan Kemudian Kita Tidak nyampah Itu sih Dari hal yang terkecil Itu gue belajar Yang kayak Ya gak ada yang gak mungkin sih Walaupun ya Makin hari Makin hari Kan kampanye tentang Barang-barang yang ramah lingkungan Itu terlihat mahal ya bun Berimbas kepada Tapi kayak Ya kita jalani dulu aja Tapi sebagai anak muda Kita harus kritis juga Bagaimana yang kayak Menciptakan produk yang ramah lingkungan Tapi juga ramah kantong Ramah kantong Itu sih perlu Itu Sama juga yang kayak Berbicara tentang naik Pabrik transport itu Menurut gue Itu Sebenernya Udah yang kayak Solutif banget Dari Kita berkorban untuk bumi Tapi Kadang-kadang juga Gak ada bingung ya bun Kadang-kadang macet Atau memang Kayak lu bilang tadi Dilematisnya adalah Kita bawa motor Terus kayak Keluar lagi emisi karbonnya Tapi kan kalau naik Pabrik transport mungkin Itu juga pake Pake Tapi Mengurangi Mungkin yang perlu Dibenahi di Indonesia Ini adalah Kita berupaya yang Mendesak kebijakan Katanya Mendesak kebijakan Serius banget ya Padahal kita tadi udah brief Kayak gausung ngomongin kebijakan Tapi gausah Nanti aja Nanti aja Nanti aja Tapi Bener sih Pastinya Kayak kita tuh berupaya gitu Walaupun mungkin Impactnya Nggak Nggak Sebegitu signifikan Tapi kalau misalnya Kita masing-masing nih Dari anak muda Terutama Udah aware Sama Gimana cara hidup kita Gimana cara kita tuh Berkontribusi Mengurangi emisi Itu tuh Membantu banget Sebenernya Iya Kontennya extension rebellion Dia tuh ngebahas soal Kita tuh sebagai Aktivis Sebagai orang Yang berjuang di lingkungan Itu bukan berarti Kita bener-bener Suci dari penggunaan plastik Suci dari penggunaan Bahan bakar fosil Suci dari Something shit lain Yang mengotori bumi Kita tetep Berpeluang Dan akan Melakukan itu Tapi kita juga berupaya Nggak sih Di samping itu Nah kalau ngomongin Soal upaya Riff Kalau Kita sebagai anak muda Atau Lur lah gitu ya Sebagai anak muda Sebagai generasi Generasi lu setari Generasi gen Z Gitu kan Nah Ada nggak sih Kayak Menurut lu Atau Apa yang bisa dilakukan Sama anak muda Untuk kita bisa terlibat Atau berkontribusi Sebagai generasi Yang bisa mencegah Krisis iklim Berat banget sih Enggak ya Sebenernya Sebenernya Ada nggak Kalau kita Berada tidak di Indonesia Ya bun Oke Kita bisa Kalau di luar Indonesia Karena Kenapa gue bicara Di luar Indonesia Karena Berbicara di Indonesia Kayak kita lihat Jangan kita berpatokan Sama genita Tandar Dulu ya Ketika Aksi iklim Pertama 2019 Itu kan Teglannya adalah Desak pemerintah Untuk mendeklarasikan Darurat krisis iklim Nah Gue ngerasa Teman-teman Yang berjuang Termasuk gue Gue merasa berjuang sih Iya Dua tahun terakhir Itu kita selalu Mendesak-mendesak pemerintah Kemudian Kayak kita Memaksakan diri Untuk terlibat Dalam DPR Kayak gitu loh Di senat Kayak gitu Tapi Gak ada upaya Pemerintah Untuk memasukkan Anak muda Ke situ Akhirnya kan Itu menjadi Secara gue pribadi Itu skeptis ya Ketika kita berada di Indonesia Tapi kalau kita lihat Di luar negeri Ada Ada beberapa negara Yang memang Memasukkan anak mudanya Kedalam forum-forum Seperti DPR Seperti Adalah kan Pengambil kebijakannya Melibat Kayak di negara-negara Skandinavia Norwegia Inggris Negara-negara maju Ya negara maju sih Tapi kayak Setidaknya kita bisa Ngambil sedikit pelajaran Kemudian kan Kalau Indonesia Bukan Mengurangi krisis iklim Tapi kayak Ayo kebijakannya Gimana Batu baran Bisa Menghasilkan banyak cuan Tapi kan kita Bukannya Anak muda itu Selalu dilibatkan Gak serif di Indonesia Kayak Yud Terus anak muda itu Jadi salah satu Kita Dorong nih Anak mudanya Kita hadirkan Kita hadirkan Katayut Katayang Anak muda Selalu di bawah nih Untuk sebuah Apa ya Sebuah ambasador Doang Tapi kayak Setelah event itu Ya udah Notting Notting gitu Yang mending kayak Kalau gue sih skeptis Sama sistem ya Jadinya kayak Kalau ada sistem change Kayak gitu Gue ngerasa Individual change Juga berpengaruh Sebenarnya Before system Before system Ya kita People change Menurut gue sih Ya gak ada upaya Yang sebaik-baiknya upaya Kecuali kita berupaya Lebih kecil Ya gak apa-apa Itu kecil Tapi itu berdampak Daripada Kita ngerasa Kita harus sistem change Tapi kita gak bisa Menjadi sistem change itu Gitu loh Oke Nah mungkin Lu bisa kasih satu statement Atau satu provo quote Buat anak-anak muda gak nih Sobat Madani Anjir Kenapa panggilnya Sobat Madani sih Daripada Sobat Ambir ya Sobat Madani aja Ini Sobat Madani Sobat Madani Yang ada di belakang kamera Kita mau Coba dengerin provo quote Dari Rifani Supaya Gimana sih Kita tuh jadi anak muda Bisa terpantik Untuk ikut terlibat Dalam aktivisme Atau dalam gerakan Gerakan yang Bisa berkontribusi Buat bumi Sialnya gue bukan orang-orang Yang kaum-kaum romantis Yang bisa Mengajak Tapi lu tadi bilang Gue mau ngajak orang-orang aja Iya gue mau ngajak orang-orang Nah gini Gue mau berstatement Gini aja Mungkin Salah satu perubahan Yang terbesar Dalam kehidupan itu Berawal dari Bagaimana diri kita Meng-encourage Merangkul Banyak orang lain Di sekitar kita Untuk Beraksi bersama kita Bertindak bersama kita Untuk perubahan bumi Yang lebih baik Seperti itu Oke Rifani Thank you banget Dari Koprol Iklaim Gue seneng banget Karena Di podcast kedua Kali ini Kita tuh Ngedatengin Kita ngajak ngobrol Anak muda Yang semoga Gak cuma jadi ambas Ador aja Rifani Gak dong Gak Gak cuma sekedar Madani ngajak Anak muda Di podcastnya nih Tapi semoga kita bisa Belajar bareng Dari Rifani Dari perjalanannya tadi Terus juga gimana Rifani bergabung Bersama komunitas lain Tadi ada 350 Gitu ya Ada Koprol Ada Jatam Ada Greenpeace Juga Aksi Kamisan Pokoknya whatever The movement Itu penting banget Buat anak muda Nah Sobat Madani Terima kasih buat kalian Semua yang udah Mendengarkan kita Di ngobrol kali ini Bagaimana anak muda Dan perannya Dalam aktivisme Untuk menjaga bumi Nah Sobat Madani bisa follow Akunnya Yayasan Madani Berkelanjutan Terus juga bisa follow Instagram atau Social medianya Dari Rifani Terus juga Koprol Iklim Apa sih Koprol Iklim Koprol Iklim ya Kalian bisa follow Buat mencari informasi Lebih lanjut Atau Buat ngobrol-ngobrol Seru lah ya Karena Akun kita Fun lah ya Nggak Iya fun Terus kayak Lucu-lucu kan ya Lucu-lucu gitu Nggak serius Dan nggak serem-serem Jangan lupa follow Dan juga ikutin terus Podcast Semoga berkelanjutan podcast Madani berkelanjutan Gue Alka Dan ini dia Gue Rifani Thank you buat temen-temen semua Sub indo by broth3rmax